Setelah 8 tahun merantau di Taiwan, wanita ini memutuskan pulang kampung. Secara tiba-tiba, guna berkejutan kepada ibunya hingga ibunya tak kenali. Perjalanan jauh tidak mengurangi semangatnya. Wanita ini membayangkan kejutan dan perlukan hangat yang akan diberikan kepada ibunya nanti. Sampai di kampung halaman, wanita ini berjalan menuju rumah. Hatinya seakan berdebar menahan rindu dan kejutan yang akan segera terungkap. Dengan menyusuri jalan kampung yang familiar, wanita tersebut mempersiapkan diri untuk momen 8 tahun berpisah sang ibu yang telah lama dinanti-nanti. Dan inilah detik-detik menegangkan sebelum bertemu. Tiba di depan rumah, wanita ini mengetuk pintu. Jantungnya berdetak kencang menunggu reaksi ibunya yang tidak menyadari kehadirannya. Saat ibunya menyambut dengan calaman hangat terjadi keheningan ibunya terkejut. Dan bingung seakan tidak mengenali wanita tersebut. Dia sejenak kemudian peluk hangat menyusul setelahnya. Akhirnya rasa rindu dan air mata bahagia mengalir. Kedatangan tiba-tiba ini menjadi hadiah terindah bagi ibunya setelah 8 tahun berpisah. Pergi meninggalkan rumah, berjuang di negara orang, telah kembali keperlukan sang bunda. Video dari unggahan media sosial tiktok di akun diwilistari96 ini pun viral setelah diunggah. Beragam komentar warganet menuliskan, Jujur aku cowok, tapi kalau tentang orang tua hatiku langsung tersentuh. Air mata serasa refleks jatuh menetes. Beruntung banget yang masih punya ibu. Satu pesan dari aku, jangan siasakan selagi ibu kalian masih ada. Sehat selalu buat orang tua kita semua. Pungkas salah satu akun yang berkomentar. Terima kasih.